Anda kembali di kabar hari di Pemirsa. Tiga orang ditemukan warga mengalami luka akibat senjata tajam di desa Tanah Meraklauk, Kabupaten Bangkalan. Satu orang meninggal dunia. Warga dihebohkan dengan seorang pria penuh luka di sekujur tubuh yang tergeletak di jalan desa Tanah Meraklauk, Kabupaten Bangkalan. Di lokasi lain, juga terdapat dua orang pria yang menderita luka serius akibat senjata tajam di teras rumah. Diduga ketiganya menjadi korban penganiayaan. Petugas TNI, Polri, dan dokter desa yang tiba di lokasi langsung memberikan pertolongan pertama kepada para korban dan mengevakuasi korban menggunakan ambulans untuk dibawa ke rumah sakit. Tadi ada kejadian ya, desa Tanah Meraklauk. Seperti itu ada penganiayaan mengakibatkan salah satu sorban. Jadinya kurang lebih pagi jam 7. Tapi untung tim kita dari Polsek Komplores bergerak cepat untuk meredam sebuah seperti ini. Sementara satu korban meninggal dunia akibat luka yang dialami dibawa ke kamar jenasa Rumah Sakit Bangkalan. Polisi masih menyelidiki kasus penganiayaan kepada ketiga korban dan mengejar pelaku penganiayaan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Dimas Farik, TV One, mengabarkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.